Pada bulan Juni tahun 793 Masehi, para biarawan di pulau kecil Lindisfarne, yang juga disebut Holi, dilepas pantai Notamberland, Inggris tidak menyadari bahwa kapal-kapal berbentuk ramping dan berukuran rendah sedang melaju cepat menerjang ombak ke arah mereka. Kapal-kapal itu meluncur ke arah pantai, lalu pria-pria berewokan bertampang tajam yang bersenjatakan pedang serta kapak melompat keluar dari kapal-kapal itu dan berlari ke arah biara. Mereka menyerang para biarawan yang ketakutan dan membantai habis mereka. Para penyerang ini menjarah emas, perak, perhiasan, dan benda berharga lainnya dari biara. Setelah semua harga berhasil terambil, kemudian mereka kembali berlayar ke arah laut utara dan menghilang. Para penyerang ini kemudian dikenal sebagai orang-orang Viking. Pejuang ganas dari wilayah utara Skandinavia yang dingin ini terkenal dengan penyerangan dengan sistem sergap jarah lalu lari. Dan dari sistem penyergapan dengan model penjaraan ini, kemudian bangsa-bangsa di Eropa mulai menaruh perhatian besar ke kebudayaan Viking. Dan dari penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang Viking di biara Lindisfarne, orang-orang Eropa pun mulai menandai awal masanya dengan era bangsa Viking. Tapi siapa sebenarnya orang Viking ini? Apa yang memotivasi para petualang pelaut ini untuk melakukan perjalanan berbahaya melintasi gelombang besar laut utara dan sekitarnya? Mengapa mereka tiba-tiba muncul, entah dari mana, ke dalam halaman sejarah, bertahan dalam kemahsyurannya selama tiga abad, dan kemudian lenyap di sapu arus sejarah? Viking adalah sekelompok orang yang berasal dari Skandinavia dan hidup pada abad pertengahan. Namun negara-negara Skandinavia seperti yang kita kenal sekarang, belum ada hingga berakhirnya era Viking. Dan untuk penanggalan kapan dimulainya era Viking itu ada dua versi. Orang-orang Skandinavia sendiri percaya bahwa era Viking dimulai dari tahun 750 sampai 1050. Namun secara anglosentris, era Viking dimulai pada tahun 792 sampai pada tahun 1066. Sepanjang periode awal Viking, orang-orang Viking ini tinggal di kerajaan kecil, selama, dan sebagai akibat dari zaman Viking, Skandinavia beralih dari suku-suku yang hidup bertampingan secara longgar, dan kerajaan-kerajaan kecil menjadi tiga negara Nordik yang masih ada hingga saat ini. Ini adalah wilayah kendali yang lebih kecil, dan mirip suku yang sering berperang satu sama lain. Ketika zaman Viking berlanjut dan orang-orang Viking menjelajah ke Inggris, Eropa, dan sejauh Asia, kerajaan-kerajaan kecil ini kemudian beraliansi dan menjadi referensi paling awal tentang persatuan untuk negara-negara seperti Denmark, Norwegia, dan Sweden. Nenek moyang bangsa Viking adalah orang-orang Jerman yang sekitar 2000 tahun sebelum era Viking mulai bermigrasi dari Eropa sebelah barat laut ke Denmark, Norwegia, dan Sweden, seperti nenek moyang mereka. Orang Viking adalah petani, bahkan termasuk orang-orang yang melakukan penyerangan. Di tempat-tempat yang lebih dingin di Skandinavia, mereka lebih banyak bergantung pada berburu binatang, memancing, dan berburu ikan paus. Para saudagar Viking tinggal di wilayah yang lebih besar, dan dari sana mereka melayari rute perdagangan Eropa dengan kapal-kapal layar mereka yang tangguh. Lantas, apa yang mengubah orang-orang yang tampaknya tidak berbahaya ini, yang tadinya biasa-biasa saja, menjadi sosok yang mengerikan, hanya dalam periode satu generasi. Salah satu kemungkinannya adalah kelebihan penduduk. Namun banyak sejarawan berpendapat bahwa hal ini hanya berlaku di Norwegia Barat, yang tanah pertaniannya terbatas. The Oxford Illustrated History of the Vikings mengatakan, sebagian besar dari generasi pertama bangsa Viking dalam berlayarnya, hanya untuk mencari kemakmuran, bukan tanah. Khususnya, para raja dan kepala suku yang melakukan, karena mereka membutuhkan banyak sekali pemasukan guna mempertahankan kekuasaannya. Orang-orang Viking lainnya mungkin meninggalkan Skandinavia untuk lari dari pertikaian keluarga dan perang setempat. Namun, penelitian baru-baru ini telah memberikan kemungkinan penyebab yang lebih jelas, kenapa orang-orang Skandinavia mau menjelajah jauh dari pantai mereka. Beberapa penelitian memberikan sebab pada praktik kekayaan pengantin, di mana seorang laki-laki dari Skandinavia yang ingin menikah seorang perempuan, harus membayar sejumlah uang kepada keluarganya. Hal inilah yang menjadi penyebab para laki-laki di sana, mau melakukan penjarahan di luar negara mereka. Selain itu ada juga karena kelangkan calon pasangan nikah di Skandinavia. Dan ini akibat dari pembunuhan bayi perempuan secara selektif. Dan dugaan lain atas kekurangan perempuan di Skandinavia, efek gabungan dari poligini, gundik, dan kesenjangan sosial pada budaya masyarakat mereka. Faktor lainnya yang menjadi penyebabnya adalah, orang-orang kayak Viking yang memiliki lebih dari satu istri. Akibatnya mereka mempunyai banyak anak, akan tetapi biasanya hanya anak sulunglah yang mendapat warisan keluarga. Sehingga adik-adiknya mau tidak mau, harus berusaha sendiri untuk mendapatkan kehidupan dan kejayaannya. Menurut buku The Birth of Europe, anak-anak lelaki yang tidak menerima warisan itulah, yang kemudian membentuk suatu pasukan elit yang besar dan berbahaya, yang bertekad memperoleh keinginannya dengan cara apapun, apakah dengan menjadi penakluk di negeri sendiri, ataupun menjadi perompak di negeri asing. Di luar itu, ada faktor dari kekuatan yang memang mereka miliki untuk mengejar kekayaan, ketenaran, dan kejayaan. Dan untuk menggambarkan bagaimana kuatnya orang-orang Viking, ada faktor musim dingin yang panjang dan gelap di utara. Dalam buku History of the Gods, yang terbit pada pertengahan abad ke-6, di sana dituliskan tentang suku Adogit, atau Alogi di Skandinavia, yang tinggal di tempat yang musim panasnya memiliki 40 hari tanpa malam, dan musim dingin 40 hari tanpa malam. Jadi, pada masyarakat Skandinavia, mereka biasa dengan cuaca ekstrim, dan bahkan tanpa ada matahari. Atas kebiasaan alam tersebutlah, masyarakat Skandinavia tumbuh sebagai orang tangguh, dan mengandalkan kecerdasan dan ketahanan mereka untuk bertahan hidup. Hubungan intim orang-orang Skandinavia dengan laut, hutan luas, dan pegunungan berbahaya inilah, yang menjadi landasan kuat, bagi penakluklan mereka di seluruh negeri, yang nanti akan mereka sambangi. Dan pada tahun 799, orang-orang Viking Denmark, mulai menyerang suatu wilayah yang waktu itu disebut Frisia, kawasan pantai Eropa yang kira-kira terbentang dari Denmark sampai Belanda. Dari sana, mereka mengarungi sungai-sungai seperti Loir, serta Sein, dan menjerah kota serta desa hingga ke pedalaman Eropa. Pada tahun 845, orang-orang Viking ini bahkan menjerah Paris. Raja Frank, Charles de Bould, membayar mereka dengan 3000 kg perak agar mereka pergi dari kota itu. Namun, mereka kembali dan menjerah bukan hanya Paris, melainkan juga daerah-daerah luar kota sejauh Troyes, Verdun, dan Thau. Kemudian di tahun yang sama, orang-orang Viking ini berlayar ke Spanyol dan Portugal, dan menyerang kedua daerah itu untuk pertama kalinya. Mereka menjerah beberapa kota kecil, dan bahkan menudukui Seville untuk sementara. Namun, saat menyerang Seville, para pejuang Arab mengadakan perlawanan yang sengit sampai-sampai orang-orang Viking segera mundur. Bahkan pasukan mereka nyaris dihancurkan. Meskipun demikian, orang-orang Viking ini kembali pada tahun 859, kali ini dengan sebuah armada yang terdiri atas 62 kapal. Setelah memporak-porandakan beberapa bagian dari Spanyol, mereka menyerang Afrika Utara, dan meskipun kapal mereka sudah dipenuhi jarahan, mereka pergi ke Italia, dan menjerah Pisa serta Lina, yang sebelumnya adalah kota bernama Luna. Namun, di waktu yang bersamaan, mulai pada tahun 800-an, ada beberapa kelompok Viking tidak lagi mengikuti tradisi para pendahulunya, yang setelah menyerang, menaklukkan, dan menjerah, kemudian mereka akan kembali berlayar dan meninggalkan tempat tersebut, karena pada tahun-tahun ini, orang-orang Viking diperkirakan tiba di pulau Isle of Man, yang berada di Laut Irlandia. Meski awalnya orang-orang Viking ini berdagang, namun kemudian menetap di pulau ini, dan membuat pulau itu menjadi pusat para pelancong, pedagang, dan pelaut. Di tahun-tahun ini juga, sebagian bangsa Viking, mulai menghabiskan musim dingin di daerah yang telah mereka jarah. Beberapa orang Viking yang bermukim di Perancis Utara, kemudian dikenal dengan sebutan Norman atau Northman, sedangkan wilayahnya disebut Normandi, hingga saat ini. Orang-orang Viking Norwegia, memusatkan perhatian pada banyak pulau bagian luar. Misalnya, mereka menuduki kepulauan Orkney dan Seatland pada tahun 800-an. Bahkan pada tahun-tahun berikutnya orang-orang Viking sampai menjajah Islandia. Di sana mereka mendirikan badan parlemen Alting. Sampai sekarang, bahkan Alting masih berfungsi sebagai badan pemerintahan di Islandia, dan merupakan majelis parlemen tertua di barat. Pada tahun 850 juga, orang-orang Viking mulai melewatkan musim dingin di Inggris, dan pangkalan pertama mereka adalah pulau Tenet di muara sungai Thames. Dalam gelombang serangan Viking di Inggris setelah tahun 851, hanya satu kerajaan, yaitu kerajaan Wessex yang berhasil melawan. Pejuang Viking, yang kebanyakan dari Denmark menaklukkan East Anglia dan Northumberland, serta membongkar Mercia. Sementara pada tahun 871, Raja Alfred Agung dari Wessex, menjadi satu-satunya raja yang berhasil mengalahkan orang-orang Viking Denmark di Inggris. Alhasil, orang-orang Viking Denmark meninggalkan Wessex, dan kemudian menetap di utara. Di daerah yang dikenal sebagai Denlau. Banyak dari orang-orang Viking ini kemudian menjadi petani dan pedagang, dan menjadikan York sebagai kota dagang terkemuka. Pada paruh pertama abad ke-10, tentara Inggris yang dipimpin oleh keturunan Alfred dari Wessex, mulai menaklukkan kembali wilayah Skandinavia di Inggris. Raja Skandinavia terakhir, Eric Bluedax, diusir, dan dibunuh sekitar tahun 1952, secara permanen menyatukan Inggris menjadi satu kerajaan. Kemudian, orang-orang Viking dari Sweden berlayar ke arah timur melalui Laut Baltik, menuju jalur perairan besar di Eropa Timur, sungai Volkhof, Lovat, Deniver, dan Volga. Akhirnya, mereka sampai di Laut Hitam, dan negeri-negeri kaya Imperium Bizantium. Beberapa saudagar Viking, bahkan mencapai Baghdad melalui sungai Volga dan Laut Kaspia. Akhirnya, para kepala suku Sweden menjadi penguasa atas negeri Slavik yang luas, yaitu Deniver dan Volga. Para penyerbu ini disebut Ras, suatu istilah yang beberapa orang yakini sebagai asal kata Rusia atau disebut juga Tanah Orang Ras. Ibnu Fadlan, penjelajah Arab sekaligus penyebar Islam di bangsa Viking, menjabarkan pertemuannya dengan bangsa Ras atau Rasiah, menuju kota Volga di kerajaan Bolgar dalam perjalanannya Ibnu Fadlan mengabdikan, dan mencatat pertemuannya, dan mendeskripsikan secara fisik bangsa Ras, memiliki tubuh yang paling sempurna dibandingkan bangsa-bangsa lain yang pernah ia temui. Bangsa Ras memiliki postur tumbuh tinggi seperti pohon palem, dengan rambut berwarna pirang dan kulit kemerah-merahan. Tubuh mereka penuh dengan gambar tato berwarna hijau, biru, dan warna-warna gelap, mulai dari ujung kuku hingga ke lehernya. Masing-masing dari mereka mempunyai senjata yang mempunyai mulai dari kapak sampai dengan pedang panjang. Di Rusia, bangsa Viking lambat laun bercampur dengan bangsa Slav yang berada terlebih dahulu di sana. Bersama-sama dengan bangsa Slav, bangsa Viking menyusuri Laut Hitam, di mana mereka berdagang dengan berbagai orang dari timur di sepanjang jalur sutra seperti orang Samania. Bangsa Viking dan Slav juga menyerbu wilayah Romawi Timur di sekitar Konstantinopel. Pada tahun 1985, seorang Viking bernama Eric The Red mendirikan sebuah koloni di Greenland. Kemudian pada tahun 1002, Leif Eriksson, putra Eric The Red yang memiliki julukan The Fortune, berlayar ke arah barat dari Greenland menuju pulau Bavin, dan kemudian ke pesisir Labrador. Namun, angin membelokkan arah kapalnya sehingga ia melenceng terlalu jauh dari Greenland. Atas melencengnya arah kapal Leif, ia datang ke sebuah tanjung yang ia sebut Finland, atau yang sekarang dikenal dengan Northfoundland. Untuk hal ini, Kultured Atlas of the Viking World menyatakan bahwa Leif Eriksson, kemungkinan besar adalah orang Norse pertama yang pernah melihat Amerika Utara. Selain itu juga dalam buku Nordic Council, ia menyatakan bahwa Leif Eriksson menjadi orang Eropa pertama yang mencapai pantai Amerika jauh sebelum Christopher Columbus. Pada masa Eriksson pula, sebagian besar wilayah Nordic menjadi sebuah kesatuan kerajaan untuk pertama kalinya yang selanjutnya disebut wilayah Norwegia. Secara bertahap, Raja-Raja Norwegia menguasai kepulauan Voru, Islandia, dan Greenland, serta menjalin relasi dengan Raja-Raja Viking yang berada di Sweden dan Denmark. Setahun berikutnya, kakak laki-laki Leif, Tewalt, memimpin sebuah ekspedisi ke Finland. Namun Tewalt terbunuh dalam sebuah pertikaian dengan penduduk setempat. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, antara 60 hingga 160 orang Viking mendirikan sebuah pemukiman di Finland. Namun, karena perlawanan yang terus menerus oleh kaum pribumi, mereka hanya tinggal di sana selama 3 tahun dan tidak pernah kembali lagi. Tidak lama kemudian, orang-orang Viking asal Denmark dan Norwegia tiba di kepulauan Britania. Tidak lagi sebagai penyerang, tetapi sebagai bala tentara dalam sebuah armada yang terdiri atas kapal-kapal panjang. Beberapa kapal Viking cukup panjang untuk zaman itu. Disebut kapal panjang, karena panjangnya berkisar antara 45 hingga 75 kaki atau 14 hingga 23 meter dan mampu menampung 100 prajurit. Mereka dibangun dengan kuat dari kayu ek dan 40 hingga 60 pendayung duduk di bangku pendayung. Setiap kapal memiliki tiang tunggal dengan layar persegi yang seringkali bergaris-garis dengan warna-warna cerah. Perisai terang bertumpah tindi di sepanjang pagar kapal. Kapal-kapal itu runcing di setiap ujungnya sehingga bisa maju atau mundur tanpa berbalik. Mereka memiliki haluan tinggi melengkung. Biasanya diukir dalam bentuk naga dan tak jarang para kapal-kapal orang Viking disebut kapal naga. Namun, orang-orang Viking tidak berani mengambil resiko menyalakan api di atas kapal kayu mereka. Jadi, ketika orang-orang Viking sedang melakukan perjalanan laut yang jauh, mereka akan berlabuh di teluk yang tenang setiap malam. Kemudian mereka mendirikan tenda di tepi pantai, menyalakan api dan memasak makanan. Bubur dengan daging atau ikan kering adalah makanan yang biasa jadi hidangan mereka. Terkadang mereka makan roti, mentega, dan keju. Jika bermalam di atas kapal, mereka membuka gulungan perlengkapan tidur yang terbuat dari kulit dan berbaring di bangku pendayung. Bangsa Viking tidak hanya tertarik pada penjarahan. Ketika serangan tabrak lari mereka digantikan dengan pembentukan koloni, mereka mengubah taktik. Dan ketika mereka menyadari bahwa kolonisasi berdampak signifikan terhadap masyarakat Viking dan wilayah yang ditaklukkan maka negara-negara Skandinavia yang menjadi tanah kelahiran bangsa Viking pun, menggabungkan diri dan pada pemerintahan Harald Fairhair pada pertengahan abad ke-10 sebagai Raja Denmark yang baru bersatu, berkuasa, dan yang telah menganut Kristen menandai dimulainya zaman Viking ke-2. Namun, Harald merusak persatuan Norwegia dengan memberikan gelar Raja kepada masing-masing putranya. Oleh karena itu, Norwegia tetap terpecah selama beberapa waktu. Ketika Harald menjadi Raja, beberapa pembangkang pergi ke Islandia dan mendirikan koloni di sana. Serangan besar-besaran seringkali diorganisir oleh para pimpinan kerajaan, melanda pesisir Eropa dan khususnya Inggris, di mana garis keturunan Raja-Raja keturunan Alfred Agung sedang goyah. Putra Harald, Sven Fogberg, yang saat itu memberontak, akhirnya ditugaskan untuk memimpin serangan Viking ke Inggris yang dimulai pada tahun 1991. Dan ternyata berhasil menaklukkan seluruh kerajaan pada tahun 1013 dan mengirim Raja Ethelred ke pengasingan. Namun, Sven meninggal pada tahun 1014 dan meninggalkan putranya bernama Knud dan Knud yang kemudian naik tahta dan memenintah kerajaan Skandinavia yang terdiri dari Inggris, Denmark, dan Norwegia di Laut Utara. Setelah kematian Knud, kedua putranya menggantikannya. Namun, keduanya meninggal pada tahun 1042 dan Edward sang pengaku iman putra raja sebelumnya yang tidak memiliki darah Denmark kembali dari pengasingan dan mendapatkan kembali tahta Inggris dari Denmark. Namun, tidak lama, Edward pun meninggal. Dan setelah kematiannya yang tanpa ahli waris pada tahun 1066, Harold Gottwinson, putra bangsawan Edward yang paling berkuasa, mengklaim tahta kerajaan. Tidak terima dengan klaim dari Harold, Raja Viking terakhir bernama Harald Hardrada dari Norwegia menyerang Inggris dari Stamford Bridge de Katjo. Tetapi pasukan Harald mampu mengalahkan invasi tersebut. Di akhir masa kejayaannya, bangsa Viking telah menghasilkan sejumlah negara politis baru yang diperintah oleh dinasi-dinasi Skandinavia. Namun, mereka tidak menjadi orang asing untuk waktu yang lama. Karena banyak orang Viking akhirnya berasimilasi dengan kebudayaan baru mereka, bahkan dalam hal agama. Misalnya, seorang kepala suku bangsa Viking bernama Rolo yang menaklukkan suatu daerah di wilayah pesisir Perancis yang disebut Normandia yang memiliki arti negeri orang Nord atau orang Nord, pindah agama menjadi Katolik. Salah seorang keturunannya adalah William, Duke of Dermandi. Setelah pertempurannya dihasting dengan Harald pada tahun 1066 antara keturunan orang-orang Viking Inggris dan keturunan Nord. Akhirnya Duke William dan hanya beberapa minggu kemudian setelah kemenangannya, William dimahkotai sebagai Raja Inggris pada hari Natal tahun 1066. Namun setelah William dinobatkan sebagai Raja, ia segera menangkal semua pengaruh orang Skandinavia di Inggris dan memperkenalkan suatu zaman feudal baru yang mencakup sistem pemerintahan, sistem kepemilikan tanah, dan sistem ekonomi Perancis abad pertengahan. Oleh karena itu, Els Rosdal, sejarawan yang mendalami kehidupan bangsa Viking dalam bukunya The Viking, mengatakan, jika ada tanggal yang harus dipilih untuk menandai berakhirnya era Viking, itu pastilah tahun 1066. Selain itu, pada tahun 1200-an, kerajaan-kerajaan Viking di Skandinavia mengubah diri menjadi negara-negara merdeka dan selain itu, masa berakhirnya era Viking karena pada tahun 1300-an ada periode pendinginan global yang menjadikan lautan terlalu beku dan menjadikan orang-orang Viking tidak kuasa untuk berkelana menggunakan kapal-kapal mereka. Di luar Skandinavia, bangsa Viking biasanya disebut orang-orang tidak beradab orang Denmark, orang North, atau orang Nors dan karena kebanyakan sejarawan menggunakan istilah Viking untuk merujuk kepada semua orang Skandinavia pada era Viking maka dengan alasan itulah orang di luar Skandinavia atau Nordik menyamakan bangsa Viking sebagai orang barbar. Bangsa Viking sendiri menyebut dirinya sebagai Norzemen yang berarti orang utara hal ini merujuk dari asal mereka yaitu negara Skandinavia kebudayaan dan kehidupan sosial bangsa Viking sangat dipengaruhi oleh kepercayaan mitologi Nordik mitologi Nordik adalah kepercayaan dan legenda yang menyebar di Eropa Utara sebelum kedatangan agama Kristen untuk tambahan informasi, Nordik atau Norden yang secara harfiah memiliki arti utara merujuk pada wilayah geografis yang terletak di bagian utara Eropa dan Atlantik Utara negara-negara yang tergabung dalam wilayah ini antara lain Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Sweden, Kepulauan Faru, Greenland, dan Ellen istilah Nordik sendiri memang seringkali digunakan untuk merujuk negara-negara Skandinavia atau negara yang berada di kawasan semenanjung Eropa Utara dan menjadi inti geografis negara Nordik namun Skandinavia hanya mencakup 3 negara yaitu Norwegia, Denmark, dan Sweden tapi cerita Viking sebagai bangsa yang tidak lebih dari bangsa barbar yang suka menyerang dengan pedang dan kapak bukanlah citra keseluruhannya bangsa Viking juga terbukti dapat beradaptasi dengan menjajah negeri-negeri yang jauh dan bahkan membaur dengan kebudayaan setempat sebagai petani, mereka menetap menjadi penduduk permanen dan sebagai penguasa, mereka menduduki tahta asing dan dalam hal ini tentu membuktikan bahwa bangsa Viking tidak hanya terbukti sebagai penguasa lautan dan pedang tetapi juga pertanian dan politik selain daripada itu, bangsa Viking lebih dari sekedar perampok dan pejuang mereka adalah pelaut, pedagang, dan penjelajah terampil yang sangat mempengaruhi perkembangan Eropa salah satu contoh penting dari kemampuan pelayaran dan jaringan perdagangan bangsa Viking adalah pendirian jalur perdagangan Volga dengan menyusuri sungai Volga di Rusia bangsa Viking dapat mengakses tanah kaya kekaisaran Bizantium dan dunia Islam hal ini memungkinkan mereka melakukan perdagangan ekstensif menukar barang berharga seperti bulu, madu, dan budak dengan barang mewah seperti sutra, rempah-rempah, dan loga mulia bangsa Viking memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertukaran budaya antara timur dan barat yang mengarah pada penyebaran ide, teknologi, dan pengetahuan ke seluruh Eropa penemuan-penemuan ini tidak hanya memperluas wawasan bangsa Viking tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam landscape politik dan budaya Eropa penjelajahan dan pemukiman Viking di Selandia pada abad ke-9 menunjukkan semangat petualang dan kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan baru mencari perlindungan dari perselisian dan kepadatan penduduk Skandinavia pemukim Viking melakukan perjalanan ke arah barat menuju pulau yang jauh dan tidak berpenghuni ini dengan keterampilan berlayar yang luar biasa orang-orang Viking ini menerjang perairan berbahaya dan membangun komunitas yang berkembang di landscape yang terjal dan keras bangsa Viking mengolah tanah, beternak, dan mengembankan sistem politik dan hukum unik yang dikenal sebagai all thing sistem ini berdasarkan prinsip demokrasi dan keterwakilan yang setara menjadi salah satu contoh paling awal dari pemerintahan perwakilan di Eropa penjelajahan bangsa Viking di Greenland yang dipimpin oleh Eric the Red semakin menunjukkan keberanian dan tekad orang-orang Viking pada abad ke-10 Eric the Red berlayar ke arah barat dari Islandia dan menemukan daratan luas yang tertutup es dan salju meskipun kondisinya sulit, orang-orang Viking mendirikan komunitas pertanian kecil mengandalkan pertanian subsisten, berburu, dan memancing untuk bertahan hidup koloni Greenland berkembang pesat selama beberapa abad dengan jaringan perdagangan yang menghubungkan mereka ke Eropa dan orang-orang Viking lainnya keseberang Atlantik Utara memasuki abad ke-11, penjelajah Viking Liv Eriksson berkelana ke arah barat dan menemukan daratan yang mereka beri nama Finland daerah ini yang diakini sekarang adalah Novoinland, Kanada kaya akan sumber daya, termasuk kayu dan hewan buruan orang-orang Viking mendirikan pemukiman yang dikenal sebagai Lanse Aux Meadows dan menjadi bukti awal pemukiman Eropa di dunia baru yang sekarang telah menjadi situs warisan dunia UNESCO para ilmuwan meyakini, pemukiman itu dibuat bangsa Viking 471 tahun sebelum pelayaran pertama Christopher Columbus hasil penelitian yang dirilis di jurnal Nature ini mengungkap untuk pertama kalinya para peneliti memperkirakan waktu akurat kapan bangsa Eropa menjejakan kaki di Amerika untuk pertama kalinya melalui teknik penanggalan dengan menganalisis lingkaran pohon dari tiga potong kayu telah memberikan bukti bahwa bangsa Viking telah menduduki sebuah situs di Novoinland, Kanada dan para peneliti menyematkan tahun penebangan pohon yang tepat adalah tahun 1021 atau 471 tahun sebelum Columbus tiba meski kehadiran bangsa Viking di Amerika Utara berumur pendek namun itu memberikan gambaran sekilas tentang kemungkinan eksplorasi translantik dan ekspansi Eropa di masa depan eksplorasi mereka di wilayah baru seperti Islandia, Greenland, dan Amerika Utara membawa perubahan politik dan budaya yang signifikan mendorong pertumbuhan komunitas baru dan memperluas wawasan Eropa bangsa Viking juga dalam setiap penaklukannya mengembangkan kota-kota taklukannya untuk dijadikan pusat perdagangan kota perdagangan terpenting di Denmark selama zaman Viking adalah Hedeby sekarang di Jerman dan Ripe bangsa Viking berinteraksi secara damai dengan masyarakat lain melalui perdagangan negara-negara Skandinavia berdagang satu sama lain dan dengan negara-negara Eropa lainnya Norwegia mengirim ikan hering dan garam ke Sweden Denmark menerima domba dari kepulauan Varu Greenland mengimpur kayu dari Labrador dan biji-bijian serta besi dari Eropa mereka membayarnya dengan gading walrus dan norwal, bulu, lang hidup, dan bahkan beruang kutub hidup salah satu komoditas paling berharga yang diperdagangkan oleh bangsa Viking adalah budak mereka biasanya orang Irlandia, Finlandia, Jerman, atau Slavia yang ditangkap selama penaklukan seorang Viking yang bebas mungkin diperbudak karena hutang atau kejahatan tetapi hal ini jarang terjadi hal penting lainnya yang ditinggalkan oleh bangsa Viking ada di Irlandia kurator arkeologi Munch National Heritage Alison Fox mengatakan bubangsa Viking berada di polo Isle of Man itu selama 4 abad dan pengaruh mereka baru berakhir pada tahun 1266 ketika kembali diserahkan kepada Raja Alexander III dari Skotlandia dan segala penemuan yang menjadi koleksi nasional Inggris yang terdiri dari kail dan jarum pancing hingga pedang dan tumpukan perak serta bros oval berornamen itu sangat penting karena menegaskan dengan sebelumnya yang menyatakan bahwa para perempuan dari bangsa Viking pun melakukan perjalanan bersama suami atau rekan laki-laki Viking mereka saat penjelajahannya ke pulau Isle of Man dan dari temuan ini dan pemahaman tentang sejarah bangsa Viking di Irlandia menciptakan gambaran yang lebih jelas tentang era Viking di Irlandia, bangsa Viking mengenalkan nama-nama tempat seperti Jurby, Sneeveld, dan Thinwald parlemen yang bangsa Viking dirikan selama memerintah pulau Isle of Man bangsa Viking dengan parlemen Thai World-nya mewariskan bagaimana para rakyat disana menjalani hidup apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan dan ini masih berpengaruh sampai sekarang bahkan pengaruh Viking di Inggris sangat besar hal ini dapat dilihat bahkan dari nama kota-kota di Inggris misalnya nama apapun dengan akhiran Bee dan Thoth karena dua kata itu berasal dari bahasa Nords bahasa bangsa Viking karena Bee berarti pertanian atau kota dan Thoth berarti desa dan faktanya 20% kata dalam bahasa Inggris sebenarnya berasal dari bahasa Nords selain itu, salah satu aspek paling menarik dari bangsa Viking adalah rasa hormat suatu kebajikan yang meresap ke dalam semua aspek kehidupan mereka konsep perseteruan darah menunjukkan komitmen teguh mereka terhadap kode kehormatan yang mereka yakini jika seseorang terbunuh maka keluarganya berhak membalas kematiannya dengan meminta balasan kepada pelakunya keyakinan budaya dalam mencari keadilan atas kesalahan yang dilakukan terhadap kerabatnya merupakan pilar fundamental bangsa Viking namun bangsa Viking juga menyadari sifat destruktif dari siklus kekerasan yang tidak ada habisnya dan dengan demikian menawarkan solusi alternatif yaitu uang darah dalam praktik ini, keluarga terdakwa dapat menawarkan kompensasi kepada keluarga korban menyediakan cara untuk menyelesaikan konflik dan mencegah pertumbuhan darah lebih lanjut hal ini tidak hanya menunjukkan komitmen orang-orang Viking terhadap kehormatan dan keadilan tetapi juga pendekatan pragmatis mereka dalam menjaga perdamaian dalam komunitas bangsanya bangsa Viking sangat terorganisir dan terstruktur dengan hirarki yang jelas yang membentuk interaksi para anggotanya seperti banyak peradaban lain sebelumnya bangsa Viking memiliki struktur yang sama dan termasuk sistem kasta di puncak tangga sosial adalah Raja atau Jal yang memegang kekuasaan politik dan militer di bawah mereka adalah Huskar atau para pejuang bangsawan individu-individu dari kalangan bangsawan yang telah membuktikan kemampuan mereka di medan perang para pejuang elit ini menikmati hak istimewa dan status yang membedakan mereka dari masyarakat lainnya di bawah para pejuang adalah Karls atau orang-orang merdeka yang memiliki hak dan kebebasan tertentu tetapi tidak memiliki prestis yang sama dengan para bangsawan Karl biasanya mencakup nelayan, petani, dan pandai besi pada tingkat terbawah adalah Troll atau para budak individu yang telah kehilangan kebebasannya dan dianggap sebagai properti setiap orang memiliki peran dan status tertentu dalam struktur hirarki ini dan struktur ini memberikan wawasan menarik tentang bagaimana tatanan ini mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari dalam masyarakat Viking reputasi pribadi dan hubungan keluarga memiliki nilai dan pengaruh yang sangat besar kisah-kisah dan catatan sejarah pada beberapa buku mengungkap banyak contoh dimana reputasi seseorang menentukan status sosialnya dan mempengaruhi interaksinya dengan orang lain orang-orang Viking sangat menekankan pencapaian dan keberanian pribadi mereka karena kualitas-kualitas ini membawa kehormatan bagi diri mereka sendiri keluarga mereka dan komunitas mereka fokus pada reputasi ini melampaui pencapaian individu dan juga mencakup ikatan keluarga dilahirkan dalam garis keturunan terkenal membawa prestis dan pengaruh membuka pintu terhadap peluang yang mungkin tidak dapat diakses oleh semua masyarakat Viking bangsa Viking juga orang yang sangat religius tetapi percaya pada paganisme dalam agama Viking para dewa juga merupakan pejuang dewa Thor The Thunder terus berperang melawan raksasa es dan salju di utara dewa utama Odin memimpin Valhalla surga para pejuang kematian dalam pertempuran dianggap sebagai kematian yang paling terhormat kehinan asli inilah yang membuat tentara mereka begitu tangguh dan tidak kenal takut mereka percaya pada Valhalla kehidupan akhirat seperti surga yang disediakan khusus untuk prajurit yang gugur hanya dengan kematian itulah seorang Viking dapat memasuki Valhalla maka orang-orang Viking berperang tanpa rasa takut dan gembira berseru kepada dewa-dewa mereka untuk membantu mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati